Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Jadbiko 171 salam sehat, salam sejahtera salam orang-orang waras semoga para penonton yang di luar sana yang menontonnya yang menonton channelnya Jadbiko 171 selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya jadi sekarang-sekarang ini kan lagi Jakarta yang khususnya Indonesia lah lagi disorot banget masalah polusi-polusi udara jadi negara Indonesia ini dengan polusi udara nomor satu di seluruh dunia bagaimana ceritanya saya juga kurang tahu ya pokoknya saya khususnya saya khususnya sama semua rakyat Indonesia mari kita bantu pemerintah atau negara kita ini negara tercinta ini untuk mengatasi polusi udara di Indonesia ini jadi jadi ya mungkin yang sedikit bisa saya bantu sih yang ya minimal itulah polusi udara itu kan dari banyak ya dari kendaraan bermotor roda dua roda empat jadi ya ya kira-kiranya gak penting penting amat untuk mengendarai roda dua roda empat ya gak usah lah ya kita pakai fasilitas-fasilitas yang pemerintah sudah sediakan ada kereta ada busway Transjakarta ada angkot-angkot jadi ya untuk meminimalisir udara-udara dari kendaraan roda dua roda tiga terhadap empat jadi ya yang kira-kiranya gak penting-penting harus bawa kendaraan gak usah ya kalau misalkan ya gak kejangkau sama tempat kerja buat aktivitas sehari-hari ya jadi kita bantu ya pemerintah kan katanya dengar-dengar itu mau membuat hujan buatan jadi di Jakarta ini mau dibuat hujan buatan atau hujan buatannya dibuat dari apa saya juga kurang tahu pokoknya jaga selalu kesehatan buat rakyat Indonesia tetap semangat program-program yang sudah ditentukan sama pemerintah kita bantu kita kasih solusinya kita bantu-bantu cari solusinya juga buat pemerintah untuk negara kita nih Indonesia untuk mengatasi polusi udara di negara Indonesia ini jadi ya itulah karena polusi udara itu itu nanti dampaknya itu bisa lari ke kesehatan kita apalagi kan banyak juga kan anak-anak usia di bawah lima tahun mengendapat penyakit paru penapasan karena udara di negara Indonesia ini kan negara kita ini fungsinya luar biasa jadi ya ayolah kita bantu negara kita nih kita bikin negara kita negara yang seperti dulu yang sejuk yang tenang tentram gotong royong negara kita ini negara gotong royong jadi kita harus semangat generasi-generasi muda ayolah kita tunjukkan Indonesia itu bisa lebih maju lebih baik dari sebelum-sebelumnya jadi tetap semangat buat generasi muda mari kita bergotong royong oke itu aja dari saya mudah-mudahan video saya ini bisa dilihat banyak orang dan juga bisa membantu generasi-generasi muda untuk lebih semangat jadi kita bantu negara Indonesia ini menjadi negara yang sehat aman tentram sejuk jangan lupa gotong royong oke gitu aja terima kasih semuanya semuanya yang udah menonton channel jadmike 171 yang udah support channel jadmike 171 kalau ada kritik atau saran boleh komen di bawah boleh komen di bawah jangan lupa like-nya dan subscribe-nya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax